Halo haloha dari sini Oke di video kali ini saya akan memberi kalian suatu berita lagi tentang game yang akan rilis tepatnya pada bulan Februari 2021 mendatang ya di Nintendo Switch masih dan hanya hanya dan masih-masih ya di Nintendo Switch yaitu Story of Season Pioneer of Olive Town ya kenapa saya tadi bilang masih karena dilihat di ladder game sebelumnya ya dari Doraemon Story of Season dan Story of Season Friends of Mineral Town itu dari switch dulu terus kemudian larinya ke PC dan lain-lain sebagainya entah PS4 entah itu Xbox atau apalah itu yang jelas habis dari switch dia ke PC jadi ada kemungkinan besar game ini juga akan ke PC nantinya jadi kalau kita punya demand yang besar terhadap game ini apalagi kita terhadap gamer PC ya seperti kita jadi mungkin ini bisa saja dirilis ke PC nantinya setelah switch Oke saya akan membawakan sebuah berita yang sangat mantap terkait update dari game Story of Season Pioneer of Olive Town ini tapi sebelum lanjut dulu jangan lupa tekan subscribe-nya karena channel ini sudah 900 subscriber nanggung 100 lagi buat ke 1000 subscriber jadi mohon bantuannya kalian semua untuk subscribe channel ini yang kalian mau nonton cari berita tentang ini subscribe dulu biar kalian bisa dapat berita-berita lagi tentang game ini atau mungkin bahkan lihat saya bermain game atau streaming dan lain sebagainya Oke jangan lupa subscribe-nya untuk kita ke 1000 subscriber ke depan kalau bisa sebelum 2021 lah Oke kita lanjut ke beritanya disini saya sudah langsung buka website-nya di storyofseasons.com slash atau garing garis miring POOT Pioneer of Olive Town ya maaf kalau suaranya agak bindeng jadi lagi flu Oke kita langsung lihat di sini ya saya akan kasih turun ke bawah nah ini dia coming on nya dia tanggal 23 ya tepatnya bulan 3 2021 bisa di pre-order sekarang kalau kalian mau pre-order ada setahu saya kalau untuk Indonesia itu banyak yang disediakan di Tokopedia dengan Shopee kalau tidak salah saya pernah lihat itu pre-ordernya tapi saya kurang tahu dia pre-order dari negara mana antara North Amerika atau dari Eropa jadi kalian bisa dapat bandingnya dari gamenya dari Eropa atau North Amerika tapi sudah disediakan ada lapak-lapak di Tokopedia dan Shopee kalau tidak salah lihat ya Oke kita langsung lanjut ke bawah lagi ya belum ada yang penting di sini nah ini saya lupa memberitahkan kalian di video saya sebelumnya kalau bagi kalian yang belum lihat saya video saya sebelumnya video saya sebelumnya ada mungkin di chart di atas atau mungkin saya kasih nanti di link di deskripsi ya jadi pastikan dulu nonton berita yang sebelumnya baru lanjut ke video yang ini Oke sayang saya lupa kemarin beritahukan kepada kalian di video sebelumnya itu adalah ini dia ya fantastical land such as garden ada fantastic eh apa ya lahan yang fantastik ya di mana musimnya itu tidak pernah berganti the seasons never change an island in the sky jadi ada suatu pulau yang ada di langit nantinya mungkin kalau ada footage nya jadi nanti saya edit saya kasih lihat kepada kalian semua yang yang mana maksudnya itu an island in the sky ya ada pulau di atas langit or even the inside of a volcano even the inside of a volcano di sini ada volcano volcano itu burung berapi gunung berapi jadi inside of a volcano jadi di dalam gunung berapi nanti mungkin saya masih lihat lagi ada cuplikannya atau kalau belum saat lihat nanti ada di berita selanjutnya yang akan saya perlihatkan di sini ada volcano nya jadi apakah nanti suatu saat di cerita ini volcano nya akan meledak atau gimana kita tidak tahu tapi di sini disebutkan ada volcano di dalam game ini ya entah itu untuk apa di sini ada ceritanya keseluruhannya gimana ada turis dan sebagainya olivetown dan lain-lain di sini ada key feature yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya simple mechanic there's always something going on on olivetown jadi di sini banyak cutscene-cutscene ya yang diberitahukan di sini Oke kita lanjut ke tab yang selanjutnya sudah saya buka semuanya eh ya langsung ke sini di sini kalau mau kalian mau lihat juga apa namanya website-nya di sini ada di bokumono.com slash series olive cultivation tab fan ya jadi ada di situ kalau kalian mau lihat langsung ini bahasa Jepang jadi kalian harus ada ini ya Google Translate dulu di bagian atas kanan di pojoknya itu untuk memenuhi makannya ke bahasa Inggris itu pun tidak semuanya yang bisa diterimahkan ya jadi ini saya sudah bukakan halamannya yang kita bisa lihat langsung di sini di gambar pertama ini ada yang perlu diperhatikan yang perlu saya beritahukan kepada kalian adalah ada serangga yang seperti ini jadi mungkin di game ini akan ada fitur untuk menangkap serangga yang diversi sebelumnya itu ada di seri Doraemon story of season Iya Doraemon dan sebelumnya lagi ada di story of season yang pertama yang pertama kali rilis ya ada juga di story of season trio of town kalau tidak salah itu ada fitur bug catchernya jadi kita bisa nangkap serangga dan entah itu untuk apa mungkin bisa dikasih ke warga lain untuk hadiah atau mungkin bisa dijual atau kalau tidak salah di sini akan ada museum yang mungkin kita bisa menaruh serangga disitu untuk di koleksi jadi mungkin kedepannya di game ini akan ada achievement untuk kita menangkap serangga jadi kita mengumpulkan serangga terus dapat achievement kalau melalui steam berarti mungkin achievementnya melalui steam kalau masuk ke PC tapi bakal masuk sih harusnya terus di sini ada wolf entah bukan serigala juga sih entah apa namanya pokoknya ini itulah pokoknya nanti ini tapi ini kayaknya bukan hewan peliharaan ini seperti hewan liar yang mungkin bisa kita pet pet juga kayak lalu di Harvestmon seri PS1 yang kalau ada hewan liar kita bisa angkat tapi cuma bisa diangkat saja habis itu ya dilepas lagi gitu ya mungkin kita hanya bisa pet Oke kita lanjut ke gambar selanjutnya ini akan ada gambar barn yang hancur jadi kita itu dikasih kebun kakek kita yang sedang hancur yang sudah hancur terus kita perbaiki lagi terus kita pakai gitu ya intinya disini ada yang bisa setunjukkan tidak ada saya kurang tahu artinya bahasa Jepangnya karena tidak bisa translate nah ini juga yang saya bilang kepada kalian lagi eh anjingnya kucingnya itu berbagai macam model bentuk jenis mungkin bisa dibilang jadi banyak warna-warninya ya Jadi kalian bisa pilih sesuka kalian nantinya kalau tidak salah ya Apakah itu bisa dipilih salah satu atau kau bisa dipelihara semuanya saya kurang tahu karena belum ada dijelaskan dan kalaupun sudah ada mungkin bahasa jenis Jepang jadi saya belum mengerti gitu ya Oke kita lanjut lagi nah disini ah nanti ada sesuatu yang sama bilang kepada kalian tapi bukan saat bukan sekarang nanti Oke kita lanjut ke bawah lagi nah ini dia yang saya bilang tadi ada Volcano Volcano nya ya jadi kita lihat dari gambar pertama dulu ya sebelum ke itu Volcano nah ini ada sesosok sesosok Iya ya sesosok atau apa gitu Nah kita baca dulu penjelasannya sedikit ada misterius creature namanya kolofon jadi kolofon ini yang si kecil ini namanya kolofon itu semacam creature creature itu apa ya pokoknya itulah bahasa sejenis makhluk mitologi itulah ya yang akan kita temui kalau mau gampang bahasa Indonesia ini kayaknya sudah saya artikan nah ini makhluk misterius kolofon yang anda temui sambil terus tinggal di sebuah peternakan nah dengan berteman dengan mereka yang tinggal di desa kolofon ini aberti ada desa tersendirinya ya ini kolofon ini mereka juga bisa berbagi hasil panen dan material yang dibuat di desa tersebut Wah mantap sih jadi akan ada fitur yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan si kolofon ini atau mungkin kita menanggap sesuatu ada kolofonnya jadi mungkin dia membantu-bantu kita seperti kurcaci kayaknya ya tapi kalau di sini namanya kolofon tapi di sini di website yang saya dapat lagi di harvestmoon.fandom.com namanya bukan kolofon tapi namanya itu nafi spritz ya nafi spritz ini belum ada di sini tapi dibilang di sini namanya nafi spritz jadi entah nanti di versi Inggrisnya apakah akan diberi nama nafi spritz nafi spritz gitu lah nafi spritz atau si kolofon tadi gitu ya tergantung jadi kita lihat lagi gambarnya kita cermati lagi di sini akan ada satu kolofonnya mungkin pintar memasak jadi mungkin di sini kolofonnya banyak jenisnya ya Apakah ada yang bisa memasak Apakah ada yang bisa bertanjil dan sebagainya Oke kita lanjut benar di sini ada kolofon yang hitam putih seperti sapi gitu untuk mungkin untuk beternak ada yang coklat mungkin untuk menambang atau sebagainya dan ini mungkin untuk mempermudah kita mencari ikan mungkin ini mungkin sepertinya ya karena di sini belum ada penjelasan resminya atau mungkin sudah ada tapi balet dalam bahasa Jepang jadi saya kurang tahu nah ini ada nafi spritz yang mungkin sesepuhnya jadi di sini ada desain nafi spritz atau si kolofon ini ya di salah satu kelihatannya di salah satu pohon besar gitu mungkin penunggunya mungkin jadi mungkin desanya mereka di sini dan entah untuk apa fiturnya ya dan di sini ada ha ini lagi ya ya kalau kalian lihat di sini di opel dan OBS ini kelihatan kursornya ya kalau kalian lihat di sini ada motor Vespa jadi mungkin saja selain kuda yang bisa kita naiki di sini akan ada Vespa juga mungkin saja mungkin ada motor dan sebagainya ya jadi kustomisasi nya itu kayaknya kurang eh lebih banyak ya daripada Harvestman Harvestman sebelumnya atau seri story of season sebelumnya nah volcano inside a volcano nah di sini akan ada di dalam sebuah volcano berarti kita ini dalam sebuah gunung berapi di sini kelihatannya ada kepiting yang besar ya kepiting kan ya apakah ini semacam monster atau mungkin kita bisa tambah eh bisa mancing juga di kita mungkin bisa menangkap dia saya kurang tahu tapi sepertinya kalau lihat ada tangganya di sini ya mungkin ini tembusnya dari tambang jadi kita nambang 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 terus sampai entah suatu ketika kita masuk ke volcano nya gitu ya dan di sini ada terlihat ada call of phone-nya yang menemani kita atau memang call of phone-nya di sini memang menunggui di tempat volcano ini we have no idea karena ini masih pertama-pertama sekali ya ini masih jauh sih ini Desember eh sudah jauh lagi sih sisa dua bulan lagi ya Januari Februari ya tapi ya nanti kalau ada berita selanjutnya kita akan kabar lagi Oke di sini sudah selesai Oke kita pindah ke tab selanjutnya Apakah saya ada lupa sesuatu sepertinya tidak karena sudah saya buka semua kayaknya Oke kita masuk ke tab yang selanjutnya di sini ada gambar seperti biasa ya yang ada lahan-lahannya kita yang bisa kita perbarui atau kita permaksa demikian mungkin sampai secantik mungkin di sini belum ada yang yang saya ingin perlihatkan di sini juga yang saya ingin perlihatkan satu karena di sini ternyata ada ada kambing ya jadi bukan cuma domba dan lama kalau di seri kemarin di story of season Friends of Mineral tahun itu hanya domba dan lama di sini ada kambing juga got ya ini lama ini chip ini gold Oke Oke kita langsung pindah ke tab selanjutnya saja dulu karena tadi kayaknya tidak ada yang terlalu penting di sini sudah terlihat warga-warga yang ada di Olive Town ini terus di sini ada sebagian event-eventnya nanti kita bahas event-eventnya dan si karakter-karakternya di video yang terpisah karena kalau disambung di sini juga akan sangat panjang sekali videonya mungkin kalian akan bosan jadi make sure kalian subscribe dulu untuk mendapatkan info terbaru dan terkini tentang si game ini story of season Pioneer of Olive tahun ini ya di sini juga ada bahasa Lord dan bahasa Loretes atau kandidat marriage ya yang cowok dan cewek nanti dibahas di video selanjutnya Oke kita lanjut ke bagian sini juga ada foto scene-scene nya yang mereka bersama-sama di sini ada juga yang ingin saya perlihatkan sedikit ini ya yang saya ingin ingin pertanyaan disini Apakah kalian mengira game ini seperti seri-seri story of season yang sebelumnya ya maksud saya yang susah dikostumisasi tidak kayak stardufali maaf kita bawa lagi stardufalinya karena memang game ini harus tersanggup bawa dengan stardufali karena menurut saya stardufali itu game yang game bertani yang mungkin gambarnya sederhana tapi dikostumisasi itu sangat full ya Jadi banyak fiturnya Apakah game ini akan seperti terdufali seperti di video saya sebelumnya ia akan karena yang bisa kalian lihat di sini adalah akan ada fitur untuk mengganti rambut ya di sini ada akan ada fitur untuk mengganti rambut Kenapa seperti itu saya bisa yakin karena di sini tidak mungkin ini hanya sebuah toko dan kalaupun ini hanya toko untuk apa dia membuat toko rambut gitu kalau kita masukin terus kita tidak bisa ngapa-ngapain ya kan jadi kalau disini ada toko yang ada tulisan yang ada bergambarkan rambut-rambutnya seperti ini berarti kita sebagai karakter MC nya main karakternya bisa mengganti rambut berarti ada customizable eh pokoknya bisa dikostumisasi lah kita bisa ganti rambut mungkin saya kasih lihat video-nya saja sekarang atau saya kasih lihat videonya sekarang kita di karakter eh di game ini dengan karakter kita bisa mengganti apa saja yang pertama bisa rambut terus bisa mata bisa suara dan baju kalau mungkin ada yang saya lupa nanti kalian lihat di video yang saya kasih lihat ini banyak sekali menu kostumisasi nya gitu ya jadi karakter kita itu tidak monoton tidak eh apa ya tidak gitu-gitu aja kayak seperti harap semuanya sebelumnya kayak Doraemon kemarin ya Nobita Nobita saja tidak bisa ganti baju tidak bisa ini tidak bisa itu di game yang sebelumnya Store of season Friends of the Raton bisa ganti baju tapi terbatas dan sepaket gitu ya tidak bisa ganti rambut tidak bisa pakai topi mungkin tidak bisa berubah warna mata tidak bisa mengganti suara di sini bisa jadi sudah dikonfirmasi kalau di sini itu bisa nah ada satu pertanyaan lagi kalau membahas tentang kustomisasi yaitu apakah game game ini akan menggunakan mikrotransaksi kenapa saya bilang begitu gimana-mana ya kalau misalnya kalian main moba secontohkan sedikit mobile Legends ada skinnya kan skinnya itu dibelinya pakai apa Oke bisa pakai uang dalam gamenya dan yang kedua bisa mikrotransaksi bisa kita top up dulu terus kita beli pakai uang asli di sini pertanyaannya Apakah akan ada menurut saya mungkin akan ada meskipunnya di game offline atau ya ini harusnya bisa game offline ya bisa kita main secara offline kita download online dulu terus kalau kita tidak main online ya sudah kita main offline Apakah akan ada fitur tersebut saya rasakan ada karena ini kustomisasi nya mungkin akan sangat banyak jadi mungkin yang bisa kita beli lagi dengan uang biasa eh uang deret dalam gamenya mungkin banyak juga tapi mungkin ada suatu event spesial mungkin Mungkin misalnya Christmas atau Halloween atau tahun baru atau apalah mungkin Ramadhan mungkin ya mungkin ada kustomisasi bajunya atau skinnya ya mungkin saja dijual dalam bentuk mikrotransaksi bisa saja karena tidak menutup kemungkinan ya dan ini bisa segala macamnya kita bisa ubah lantai di sini tembok warna lain-lantai dan sebagainya yaitu bisa jadi tidak menutup kemungkinan akan ada dijual suatu item yang bisa mengubah-ubah skinnya ya jadi Apakah itu buruk sebenarnya tidak karena itu cuma skin dan itu pilihan kalian kalau kalian ada uang bisa dibeli kalau tidak ya sudah tapi ini masih eh apa ya namanya pandangan saya saja jadi mungkin belum tentu benar tapi mungkin bisa saja benar yang menurut saya 60-40 lah 60-nya itu pasti ada mikrotransaksinya ya karena game seperti ini tuh banyak dan bisa di custom Kenapa sedang begitu nah saya sanggup pohon lagi stardufali maaf lagi karena bahasnya agak terlalu lama ya di stardufali ada mod mod itu legal jadi kalian siapa yang bisa bikin mod terus disebarluaskan di-apply bisa dipakai gitu ya dan itu tidak harus tidak menghanguskan gamenya setahu saya begitu meskipun saya belum pernah pasang nah disini kan tidak disediakan modnya tapi disediakan eh banyak kustomisasinya juga kalau tidak ada modnya berarti cara menggak kita menggunakan dan mengganti-ganti itu apa pilihannya ini hanya dari developernya nah developernya kasih tapi dibayar pakai uang asli sepertinya gitu jadi ini masih tebak-tebakan saya saja benar ya sudah salah ya sudah gitu Oke kita lanjut ke gambar selanjutnya ini di satu di suatu tempat untuk menjual mineral sepertinya disini ada ornya ada yang warna merah cantik disini ada ruby kalau jelas eh bukan ruby apa ya namanya kalau di story of season sebelumnya lupa disini ada karakternya dua orang tidak ada yang terlalu penting menurut saya nah disini ada juga untuk membangun-bangun jadi entah untuk upgrade rumah entah upgrade kandang dan sebagainya disini juga ada akan dapat telur saya bingungnya ini telur apa entah telur dinosaurus sebesar ini apakah telur ayam tapi telur ayam masih bintik-bintik warna-warni jadi mungkin ada suatu hewan yang mungkin sepertinya tidak nyata mungkin naga mungkin saya kurang tahu karena di volcano saja ada kepiting sebesar itu jadi mungkin saja di game ini akan ada eh suatu hewan yang mungkin tidak ada di dunia nyata ya Nah ini untuk sedikit eventnya disini apa Oh mungkin juga ini suatu event ya mungkin eh festival telur mungkin ya saya kurang tahu tapi mungkin saja di sini juga ada event yang katanya kayaknya disini akan memukul si bintang ini dan mungkin ininya akan terlontar ya mungkin eventnya seperti itu jadi banyak event yang menarik sebenarnya disini yang tidak ada di harvestman-harvestman sebelumnya atau di seri story of season sebelumnya gitu ya ini juga akan ada festival yang seperti ini festival entah kita harus mengambil jamurnya atau gimana tapi ini di festivalnya di tengah-tengah kota di halaman bukan di halaman di tempatnya ya story of season juga sih kayak begitu modelnya tapi saya lupa apa namanya lapangan pokoknya intinya lapangan luas lah banyak eventnya dan di sini ada event yang saya suka juga nanti sebelum itu saat ini di sini ada perbedaannya di sini ada entah musimnya atau apanya tapi di sini kayaknya bisa diganti sampai di tetap letak kotanya kita maunya seperti ini atau seperti ini dan ini mungkin kita sendiri yang bisa customize gitu jadi kayak Starlu Valley beneran gitu ya jadi bisa di mana-mana kita kita taruh lampu dimana-mana kita ganti warna catnya dimana-mana bisa ganti ubinnya gitu ya mungkin saja tapi sepertinya begitu oke di sini sudah habis saya pindah ke slide selanjutnya dulu di tab selanjutnya karena di tab selanjutnya ini akan ada yang sangat mantep nah ini di sini ada fitur foto yang kemarin di video sebelumnya ada kamera yang entah untuk apa yang saya perkirakan kebaran untuk kita foto terus kita share ke teman-teman lainnya atau kita foto untuk mendapatkan something jadi mungkin di sini akan ada suatu achievement juga yang membuat kita kalau memfoto sesuatu kita bisa menyumbangkannya ke museum seperti di Starlu Valley ya kita mendapatkan apa itu kayak creature-creature atau fosil-fosil yang bisa kita sumbangkan ke museum mungkin seperti itu yang di sini karena di sini tertulis juga kata kalau kita bisa mendonasikan ikan bisa bisa mendonsikan mendonasikan foto bisa mendonasikan aduh apalagi kayaknya ada empat pilihan jadi kita bisa donasi si empat pilihan tadi nah di sini kita bisa foto sapi kita bisa foto kuda bisa foto manusia dan sebagainya dan katanya mungkin bisa di-share ke teman-teman lainnya gitu ya apakah ini mungkin nanti ada fitur online bukan online multiplayer ya mungkin fitur online yang kita bisa memberi tahu kuota kita itu secantik apa ke teman-teman yang sudah download juga gitu seperti itu fitur seperti di sims 4 itu kalau kita bisa kalau kalian pernah main di sims 4 itu kita bisa foto sebagainya terus kita upload ke cloud terus bisa orang-orang orang lain lihat gitu ya keren sih itu fitur yang paling mantap yang pernah ada ini juga di kama turis ya jika kita mengupload avatar data ke main karakter yang kita buat kita kamu akan bisa menjadi salah satu turis yang datang ke dunia teman kita jadi kita buat karakter nih kita bisa pakai topi matanya kuning sebelah merah sebelah seperti yang lagi fit tadi bisa pakai celana ya pakai lah pakai rok atau apalah itu terus kalau kita upload avatar kita avatar kita itu bisa ke game teman lain tapi ada tanda bintangnya di sini ini bukan fitur atau fungsi yang membiarkan kita untuk pergi ke kota teman jadi cuma avatar saja yang pindah ke kota teman tapi kita tidak bisa mainkan di kota teman gitu ketika kota bukan kota teman kotanya orang lain entah apakah itu bisa tambah fitur teman atau lainnya saya kurang tahu terus di sini saya sebenarnya ingin memperlihatkan sesuatu sih tapi mana ya tadi harusnya ada di sekitar sini sih karena ini ini saya ingin perlihatkan ya bukan ini enjoy rural life nya tapi kalau kalian perhatikan di pojok sini di sini karakter kita main karakter kita bisa menaiki entah ini anjing atau ini serigala jadi yang ingin saya simpulkan di sini sebenarnya mungkin saja kita bisa menaiki selain kuda seperti yang saya yang tadi motor ada Vespa di parkir mungkin saja kita bisa menaiki Vespa kita bisa menaiki serigala bisa menaiki yang lain-lainnya yang bisa dinaiki mungkin karisinya mungkin ada apapun itu karena apapun bisa terjadi di game story of Disney ya namanya juga story jadi cerita itu tidak harus ternyata mungkin ya entah apapun itu yang namanya cerita entah legenda atau apa bisa saja dimasukkan ke game yang ini satu ini makanya game ini memang harusnya banyak perkembangan sih jadi mungkin apakah sampai di sini saja saya sudah buka tabnya semua sepertinya sudah jadi saya ingin sampaikan di sini mungkin saja ya yang paling penting di video ini ini sebenarnya adalah yang saya ingin tekankan sepertinya akan ada mikrotransaksi karena mungkin saja ya yang saya perkirakan lagi si ini selain kuda ya mungkin kuda gratis seperti yang di Harvest Harvest sebelumnya dikasih gratis tanpa perlu dibeli tapi mungkin yang satu ini seperti ini serigala dan motor mungkin saja bisa dibeli gitu ya siapa yang tahu karena di sini kita bisa menaiki bisa saja menaiki motor dan yang tampaknya tanya di sini bisa menaiki serigala gitu ya Jadi mungkin saja akan ada suatu pet yang bisa kita naiki atau mungkin kita pelihara anjing yang bisa jadi besar terus kita bisa naiki sekemudian hari atau mungkin kita bisa membeli sesuatu yang bisa dinaiki juga selain serigala dan kuda dan Vespa tadi gitu ya jadi mungkin sampai sini dulu videonya jadi nanti kalau mungkin ada yang kelupaan saya bilang mungkin saya akan selipkan di video selanjutnya di marriage kandidat ya jadi mungkin sampai sini dulu videonya Oh ya jangan lupa subscribe karena sekarang subscribernya di video ini dibuat saat videonya dibuat sudah 900 dan 100 lagi menuju seribu jadi bantu channel ini untuk ke seribu subscriber Oke sampai sini videonya doi pamit cao hai 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 ganti beremainkan minggu 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 Terima kasih.